Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Institusi politik dan institusi ekonomi Ketika institusi politik, institusi ekonomi itu bersifat ekstraktif, memeras Maka pelan-pelan negaranya akan turun Tapi kalau institusi ekonomi, institusi politik, sifatnya inklusif Memberikan kesempatan setara kepada semua Pelan-pelan negara akan bangkit, menjadi kuat, menjadi makin Apakah institusi politik dan ekonomi yang bersifat memeras, menyingkirkan Atau bersifat inklusif memberikan kesempatan kepada semua Coba kita lihat satu-satu Kita lihat institusi politik Apa bedanya negara dengan institusi politik yang bersifat memeras, ekstraktif, menyingkirkan Dan yang bersifat inklusif atau melayani semua Negara dengan institusi politik bersifat memeras, menyingkirkan Senderung mengkonsolidasikan kekuatan, kewenangan pada satu pemimpin, pada satu grup, pada satu kelompok Kekuasaannya tidak disebar dan dibandingkan kepada semua Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan Memberikan kesempatan partisipasi yang terbatas, partisipasi yang terkendali Bahkan mereka-mereka yang berbeda pikiran politiknya sering disingkirkan dari arena Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan ini sering tidak mengindahkan etika Sering tidak mengindahkan aturan hukum, bahkan peraturan bisa diterangkan hukum, bisa diterangkan setelah pekan pilih Dan seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan Mudah-mudahan tanda-tanda seperti ini tidak ada di lingkar kita Ada atau tidak? Ada Ada yang merasakan? Merasakan Dan sampai ada Karena itu tanda-tanda bukan menuju kesuksesan Dan sebaliknya Negara dengan institusi politik yang bersifat melayani semua Yang menjunjung tinggi pilar dekukerasi Yang memberikan kewenangan pada capang-capang pemerintahan Agar saling mengawasi Saling menyeimbangkan Negara seperti ini Akan kita saksikan tanpa konflik kepentingan Misalnya Dan seperti ini Tidak ada market player yang segaligus regulator Kalau pedagang, pedagang saja Jangan pedagang sekaligus berjalan Sekaligus membuat aturan Apalagi Apalagi membuat aturan yang terkait perdagangan yang dibuat Dan juga tidak punya sebarang cap jabatan Apalagi rampas jabatan yang bertumpuk-tumpuk Juga memastikan kemerintamerasi berjalan dalam pemerintahan Bukan memberikan keistimewaan kepada keluarga Negara dan institusi politik yang melayani ini Cenderung menjunjung tinggi tegaknya Sehingga yang dilakukan adalah Memperbuat tabang penuh hukum Agar independen Agar terbebas dari intervensi politik Agar transparan dari setiap pengambilan Dan kalau kita saksikan Ini yang harus kita perjuang Dan terakhir Negara dengan institusi politik yang inklusif Yang melayani Akan menjunjung tinggi Kesempatan warga Untuk menyuarakan pandangannya Pikirannya Aspirasinya Tanpa sedikitpun adalah Setahun Negara yang inklusif Antara negara yang tidak terlalu selamat Kata-kata itu pun dilarang Untuk diartikulasikan Kisah kata-kata yang terbunuh Kisah kata-kata yang terbunuh Ada pasal-pasal Yang dikenakan kepada mereka Yang membuat pendapat Maka ke depan Kita perlu justru Pasal-pasal Dalam undang-undang kita Dalam peraturan kita Yang secara tegas dan ekskisif Melarang persekusi Atas kebebasan berpendapat Jadi Saya yang mengalami Ketika tidak sedikit kata Ketika berada di pemerintahan Maka kita menjadi Otak kos, alamat mencunuhan dan berikut Dan itu harus diterima sebagai Come to the job Ini adalah bagian dari pekerjaan Tidak perlu diuntut Tidak perlu diprostitusi Dan itu juga Yang telah kita sama-sama laksanakan di Jakarta Jadi ada satu Yang dilaporkan Hal lain adalah Terkait dengan institusi ekonominya Negara dengan institusi ekonomi Yang bersifat ekstraktif Atau memeras Tendul membatasi akses Membatasi kesempatan ekonomi Dan sumber daya finansial Hanya kepada sebagian kalangan Mereka yang berada di meningkat kekuasaan saja Mereka yang dekat dengan kekuasaan saja Sementara mereka yang jauh Mereka yang tidak bersama Tidak mendapatkan Ini harus kita hindari Harus dihadirkan transparansi Dan pengawasan Atau memerasai Dan tentu saja Negara dengan institusi ekonomi Yang bersifat melayani semua Sifatnya inklusif Adalah Sempatan terbuka Tempatan yang melebar Kepada semuanya Dan langkah-langkah yang kita lakukan Untuk terhadirkan ini Adalah memastikan Bahwa Yang kecil bisa menjadi besar Tanpa mengecilkan yang besar Semangatnya adalah Sudah disampaikan Bahwa membesarkan yang kecil Tanpa mengecilkan yang Jadi Bukan hanya Dari situat ekstraktif Memberikan kesempatan Mereka yang besar Untuk menjadi besar Tapi yang sebenarnya Tidak tahu Semua Dapat kesempatan Yang sama Dan negara dengan Institusi ekonomi Yang bersifat ekstraktif ini Saya syukur Tadi sudah disampaikan juga Alhamdulillah Kejadian Banyak pembangunan infrastruktur besar Di zaman pemerintahan sekarang Kita ambil contoh Kebunan jalan Dan disampaikan kebunan jalan Media Dan internalis dari media Kata data Mengumpulkan data Pemerintahan Berhasil Membangun jalan Tol panjang Dipandingkan Periodika Sebelumnya 63% Dari seluruh jalan Tol berbayar Yang ada di Indonesia Itu dibangun Di era pemainan sekarang Sepanjang 1569 km Dari total 2499 km Itu adalah Jalan Berbayar Sedangkan Jalan yang tak berbayar Yang digunakan oleh semua Secara gratis Yang menghubungkan mobilitas penduduk Dari sudut-sudut desa Perkotaan Yang membawa produk-produk pertanian Produk perkebunan Produk perikanan Dari sentra-sentra Tempat mereka Yang dihasilkan Ke wilayah-wilayah pasar Baik jalan nasional Jalan provinsi Ataupun jalan kompatan Terbangun 19.000 km Di pemerintahan Kalau juga Saya bandingkan Dengan pemeskan 10 tahun yang lalu Zaman Presiden Pak SD Dalam tak berbayar Yang dipangun Adalah sepanjang 144.000 Atau 10.000 Bila dibandingkan dengan Bila dibandingkan dengan Jalan nasional Di pemerintahan ini Untuk kamun jalan nasional Sepanjang 490 km Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 Jepang Dua turun Sekali Kita belum bicara mutu Kita belum bicara Standar dan baik-baik Kita belum bicara Panjang Kedua infrastruktur ini Telah diperlukan Sama-sama Tapi yang perlu Kita perhatikan Adalah Bahwa Keberpihakan Nanti Jadi secara Institusi ekonomi Memberikan Kesetaraan Kesetaraan Pada semuanya Kita perlu Memikirkan ke depan Institusi Yang Inklusif Infrastruktur Yang menunjang Kesaharian Air Kajian Kesaharian Dari ini kita punya air Disini Susenak 2019 Menunjukkan 38% Penduduk Indonesia Menggunakan air Dalam Penghasan Sebagai sumber air Miluk Kalau itu pilihan Tidak apa-apa Tapi kalau itu Keterpaksaan Maka negara Penghasan Penghasan Penyihatan infrastruktur Mikro Kecil Yang dilakukan Kolek Terus Sebagai Penghasan Kalau kita lihat Apanya Sumur 21% Kompa Air 16% Iba 20% Belum tentu Menarik seperti jalan berbayar atau airport kestor bandara yang mudah tapi air yang mengalir di tiap rumah tangga infrastruktur mikro di tiap rumah tangga itu akan memberikan rasa kebahagiaan bagi seluruh rakyat infrastruktur yang bukan ini sebagian, tapi infrastruktur untuk semuanya kita ambil contoh yang dikejarkan sama-sama di daratan kepulauan serilu selama berpuluh tahun adalah kepulauan yang tidak menjadi perhatian utama bersama-sama dengan PKS bersama dengan demokran ketika di bulan Jakarta kita pastikan bahwa wilayah itu bukan wilayah yang tertinggal tapi wilayah yang mendapatkan kesetaraan-kesetaraan dari bulan bantu, tapi utuhnya RTM secara-bantu dulu dutuhnya transportasi sekarang dutuhnya RTM butuhnya pulling station itu menggambarkan mereka sudah meningkat kebutuhan karena itu yang tadi saya mintaikan juga perjalanan lima tahun di Jakarta kemarin karena perjalanan kita mau dibawa janji untuk rakyat Jakarta dan janji itu kita lunasi sama-sama untuk rakyat Jakarta ini saatnya untuk kita menyongsong amanah yang lebih besar bagi seluruh rakyat Jakarta dan kita harus bangkit dengan kekuatan sendiri tadi sampaikan pentingnya untuk kita menggunakan kekuatan bangsa Indonesia bangga buah mandi selesai sohati di ujung rakyat Jakarta ada sebuah stadion yang terbangun namanya Jakarta International Stadium stadion ini memecahkan rekor dunia karena ini kelas struktur yang dibangun adalah salah satu kelas struktur yang berudik yang pernah dikerjakan dimana harus menangkap sebuah natap yang beratnya 36 ribu ton sama seperti menangkap 24 ribu mobil bersamaan dikerjakan dengan kompleksitas yang sangat tinggi bahkan program National Geographic Megastructure menempatkan ini sebagai salah satu proyek yang patut untuk jadi pelajaran bagi seluruh dunia dan siapa yang membangun semua anak-anak yang dilahirkan oleh ibu Indonesia yang dihidup di tanah Indonesia yang bersekolah di Indonesia tidak menggunakan tenaga dan luar tenaga kita mereka sama hebatnya dunia mempesona dengan hasil kerja anak-anak Indonesia tidak menyesalkan bahwa momen kebangkitan momen ulang tahun ini harus kita jaga sebagai momen untuk kita berdikari untuk kita bertekad memperjuangkan perubahan yang dalam pesanan dari Ketua Matil Jururawat bahwa perubahan yang kita lakukan adalah perubahan yang lengkap dimana ada hal yang dituruskan ada hal yang dikoreksi ada hal yang ditambahkan dan ada hal yang berlumat yang dikoreksi itu adalah perubahan yang komprehensif karena itu kita menawarkan kepada seluruh dunia Indonesia PKS menawarkan Rinas dan menawarkan Demokrat menawarkan dan kami juga menawarkan bahwa gagasan 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 ditunjukkan karena kita mengharapkan kontestasi ke depan kita jadikan ajang adu tawaran gagasan yang terbaik untuk bangsa jadi kalau pantangannya adalah pagi kemudian pagi kemudian Indonesia saya kalahkan tapi kalau pantangannya adalah adu gagasan dan sekarang adu tawaran jejak maka kita insya Allah akan siap dan bersyukur sekali percumaan kita berlanjutan 5 tahun yang lalu 6 tahun yang lalu kita berjalan bersama-sama untuk membawa perubahan di Jakarta dan Alhamdulillah atas izin Allah perjualan di Jakarta telah berhasil melunasi janji-janji bersama-sama apa yang disampaikan oleh Pak Bapak Presiden bahwa kita memiliki hutang kita berhutang kepada rakyat yang memberikan amanat itu dan Alhamdulillah perjalanan bersama dengan rekaya semarin perjalanan persaudahan perjalanan saling support dan partah demokrat menjadi contoh berdemokrasi begitu masuk kita ke fase penerbangan dua kita dalam sama-sama sampai ke tujuh pemerintahan di Jakarta kini semua kebahagiaan atas pikir perjuangan 2017 akan berpulang di 2021 dan kita harus ingat bahwa PKPS sebagai partai umat sebagai partai yang merepresentasikan aspirasi dari segmen terbesar bicara tentang unsur pengelenggaraan terus kita harus menjadi yang menayomi yang mengambil porsi besar untuk perubahan bangsa ini seperti yang dijarakan Insya Allah kita pegang terbesar bahwa kita ajak umat ini untuk menolong berubah bila umat berubah bangsa berubah bila umat berubah bangsa menjadi manis sebarkan sepakat ini sebarkan pertunusan dan dipesankan tadi oleh jaga keikhlasan Insya Allah kita selamatkan dengan keikhlasan baik sekalian yang saya berhati izinkan dan mengakhiri apa yang menjadi kewajiban untuk kami menyampaikan pesan pesan kebangkitan pesan pelanggan PKS dengan mengirimkan tarapan kepada semua mari kita jaga perjalanan ke depan dengan menjaga persatuan menjaga suasana kebersamaan persatuan Indonesia hadir dari bawah tidak mungkin bisa terjadi dalam ketimbangan persatuan Indonesia hanya bisa dijaga dalam suasana keadilan dan kesetaraan dengan keadilan kita punya persatuan dengan kesetaraan kita punya persatuan mari kita pulang dari peringatan 21 tahun PKS 115 tahun kebangkitan nasional dengan membuat pesan kami hadir untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di seluruh kami hadir untuk memastikan muncul persatuan bagi semuanya bangkit sempat satu tujuan mantap kita berjuang bersama mari bersatu ciptakan perubahan menjubkan keadilan Indonesia dan sejata sejata 21 bukan sekedar angka PKS bukan sekedar persoalan perjualan dan kerja jadi budi nyata PKS terus menjadi pangg terima kasih berat dalam semuanya berat sebuah dan persatuan hati mari kita bersama menjanjikan himna PKS untuk hidup para pagi dipersilahkan bergiri hingga hidup di selamat menikmati 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 selamat menikmati